Tuhan adalah gembalaku, tekan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimungku ke air yang tenang, ia menyedarkan jiwaku. Ia menempuhku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ke kelembang. Kebajikan dan kemurahan akan menyatai aku. Salam para sahabat Peredion dimanapun Anda berada. Salam dari Bukit Karmel, Santo Nabi Elia, Bageria, Bomberet Flores, NTT. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Pasca yang keempat, hari Minggu Panggilan Sedunia. Injil Yohanes, Bab 10, Ayat 1-10. Sekali peristiwa, Yesus bersabda. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, Tetapi dengan memanjat dari tempat lain, Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, Dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, Malah mereka akan lari dari orang itu, Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, Ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, Serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, Membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berbicara kepada pendengarnya, Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, Menggunakan perumpamaan. Para pendengar yang waktu itu sedang mendengarkan Tuhan Yesus bersabda, Diceritakan tidak memahami apa yang Yesus sampaikan. Mereka tidak mengerti akan perumpamaan itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu berkaitan dengan dirinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, Siapa saja yang masuk melalui aku, Ia akan diselamatkan. Buat saya, Pembicaraan Yesus dalam perumpamaan ini adalah Pembicaraan tentang pembentukan komunitas para pengikutnya. Kita memahami bahwa pada situasi itu, Tuhan Yesus sudah memiliki pengikut. Dan di antara pengikut-pengikut itu, Tuhan Yesus telah memilih dari antara mereka dua belas rasul. Tetapi di antara pengikut-pengikut itu tersebar juga orang-orang yang adalah pendengar Tuhan Yesus, Tetapi belum paham dan bukan saja belum paham tetapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka tidak dikategorikan sebagai pengikut Tuhan. Karena itu, Karena itu melalui penginjil Yohanes, Tuhan berbicara bahwa setiap orang bisa menjadi domba kembalaannya kalau ia masuk melalui pintu utama, Masuk melalui pintu utama adalah pernyataan tentang kepercayaan kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barangkali kita akan memahaminya dengan penjelasan dalam kisah para rasul dalam bacaan pertama, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri di baptis. Petrus juga berkata kepada mereka, para pendengarnya, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Para sahabatku yang terkasih, Tuhan Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Siapa yang dikategorikan sebagai domba-domba milik Tuhan, Pasti dia adalah pribadi, persona yang telah menyatakan kepada Tuhan bahwa dia percaya akan Yesus Kristus penyelamat. Sebab pintu satu-satunya pada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Melalui dialah keselamatan diterima umat manusia, Melalui dialah perkumpulan anak domba sampai pada gerbang pintu surgawi. Melalui dialah perkumpulan itu bertumbuh dan berkembang. Dalam penggembalaan sang gembala utama, yaitu dirinya sendiri, Dan dalam konteks Injil hari ini juga, Ia berbicara tentang gembala-gembala yang mengatasnamakan dirinya. Ia mengembalakan domba-domba itu atas namanya di muka bumi ini, Karena mereka telah masuk melalui pintu dan dimeteraikan dalam darah anak domba, Dan menjadi gembala atas domba-domba pilihan alat yang kategorinya adalah orang-orang yang telah juga masuk melalui pintu utama, Yaitu pernyataan diri, percaya akan Yesus Kristus. Rasul Petrus dalam suratnya yang juga diperdengarkan dalam bacaan kedua, Menasihati domba pilihan alat untuk senantiasa berbuat baik. Dan dalam perbuatan baik, jika mereka harus menderita, Itu adalah bagian dari kasih karunia alat. Sebab panggilan untuk menjadi domba-domba Kristus adalah panggilan juga untuk menderita, Sebab Kristus telah menderita dalam kesaksiannya, Dan domba-domba gembalaannya pun akan menerima apa yang pernah diterima oleh Tuhan Sang Guru Gembala Agunya. Siapa yang menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi domba pilihan alat, Harus juga bersedia untuk menderita, memikul salib, dan mengikuti Tuhan demi karya pewartaan injil, demi kerajaan syurga. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya untuk sebuah karya baik kerajaan alat, Dan jangan merasa lelah oleh perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan dan dikalahkan oleh si jahat. Selamat merayakan hari minggu, Pasca yang keempat, hari minggu panggilan sedunia, Menyukuri nikmat panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan, Menikmati dan mensyukuri panggilan istimewa sebagai murid Tuhan. Semoga Tuhan memberkati karya baik pelayanan kita masing-masing, dimanapun kita berada, Dan senantiasa bersyukacita dalam aneka kesulitan. Tuhan memberkati.